Intro Tim Opsional Satres Narkoba Paul Resbungo berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang diduga pelaku penyalah gunaan narkotika golongan satu jenis sabu pada tanggal 28 Juni 2021 yang lalu, segera pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial MP berjenis kelamin laki-laki umur 48 tahun sebagai buruh petani yang beralamat di PT Megasawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecampatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo telah diamankan oleh Tim Opsional Satres Narkoba Paul Resbungo. Kapol Resbungo, AKBP Muhammad Lutfi Esika melalui Kaurbin Opsional Putra sebagai Inspektur Polisi 2 mengatakan telah diamankan satu orang laki-laki pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan oleh anggota Opsional Satres Narkoba Paul Resbungo yang dipimpin oleh Kanit Idik 1 Satres Narkoba Paul Resbungo, Bripka Ade Chandra. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang yang beralamat di perumahan PT Megasawindo Perkasa sering melakukan transaksi narkotika di rumah yang ia tempati. Dan pada saat penggeledahan, tim Opsional berhasil menemukan satu buah kotak rokok merek LA yang di dalamnya berisi dua buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana belakangnya. Dan satu buah busa yang di dalamnya berisikan satu buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan satu buah timbangan digital di dalam rumahnya. Kemudian terdapat pula satu unit handphone bermerek Samsung dan OPPO, satu unit sepeda motor tanpa nopol, uang tunai sebesar lebih dari 3 juta, dan satu helai celana jeans berwarna biru. Untuk hasil pemeriksaan terakhir, beliau menyatakan belum ada pernah menjadi resi divis, tapi nanti kami akan mencari di pengadilan untuk masalah resi divis. Untuk barang bukti sabu-sabu tersebut, untuk berat kotornya 6,75 gram, untuk berat bersih timbangan dari pegadaian 6,13 gram. Untuk pasal yang kami cantumkan untuk sementara ini, yaitu pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk hasil pemeriksaan terakhir, untuk pemeriksaan si M, kami untuk melihat bukti digitalnya, kami masih melakukan pengembangan untuk kaki-kaki dari teman tersebut. Selanjutnya, tim opsional setres narkoba Polaris Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan di TKP, dan membawa laki-laki tersebut ke Mak Polaris Bungo, guna pengusutan lebih lanjut. Terhitung, berat-baran bukti sementara, yaitu 7 gram, dan pasal yang ditetapkan pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Buana TV, Lydia mengabarkan. Terima kasih telah menonton!